Polres Tabe Semarang tetapkan 5 orang pembawa anjing ke Solo sebagai tersangka. Kapolda Jateng perintahkan tim reskrim menyelidiki kasus penjualan daging anjing di Solo Raya. Sebanyak 226 ekor anjing diamankan unit reskrim Polres Tabe Semarang bersama 5 orang tersangka. Dari pemeriksaan sementara, ratusan ekor anjing yang dibawa dari Subang, Jawa Barat memiliki surat pengantar dari UPTD Dinas Kesehatan serta surat jalan dari Kepolisian Resor Subang. Ratusan anjing kini dititipkan ke shelter untuk dilakukan perawatan. Polres Tabe Semarang telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait temuan ratusan ekor anjing yang hendak dikonsumsi. Hasil pemeriksaan ini kan ini beberapa kali. 5 orang tersangka sudah kita amankan, kemudian dari 226 anjing ini kan 12 meninggal, 1 melahirkan. Dan sisanya sudah kita rawat di wilayah Mijen. Kita rawat di wilayah Mijen untuk kesehatan ya. Termasuk anjing-anjing yang 12 meninggal, kita langsorkan.